assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat pelati dan moli selamat datang kembali di japa porus channel channel yang akan membahas seputaran info tentang ikan moli dan pelati juga hal-hal lain tentang ikan moli dan pelati baik pada video kali ini sesuai dengan tema kita akan memberikan cara atau metode bagaimana beternak pelati dan moli menggunakan metode stereopom dan waring untuk indukan untuk kawan-kawan yang ingin ternak di outdoor atau di luar metode box stereopom ini sebenarnya sangat efisien ya gimana si bok ini bisa cukup menahan suhu dingin pada malam hari atau pada saat panas siang hari sekalipun oke disini saya menggunakan jenis box stereopom dengan ukuran 80x40 dan tingginya pun 40 ya oke kita isi dulu boxnya menggunakan air untuk sobat-sobat yang masih awam atau baru mungkin ya tentang penggunaan air untuk ikan moli dan pelati ini ketika kita menguras atau mengisi media usahakan air itu yaitu air yang sudah diendapkan paling tidak satu hari lah untuk ketinggian air biasanya saya mengisinya tuh sekitaran antara 15 cm sampai 20 cm ya tidak terlalu tinggi khususnya di tempat saya karena suhu kalau disini tuh lumayan dingin kalau kita dapat hari oke lanjut nah disini waring yang saya gunakan itu yaitu jenis waring kalau disini sebutnya waring gala waring ini untuk biasanya digunakan untuk ikan dalai atau ikan mujair ya ada kolam-kolam besar tuh nah disini saya membuat ukuran kecil untuk pasbok, esteropom sebetulnya si waring ini gunanya tuh agar si indukan ketika mereka beranak anakannya tuh keluar dari lubang-lubang waring dan tidak kembali dikejar oleh indukannya bahkan dimakan oleh indukannya tersebut ya bisa dibilang si waring ini cukup pesien lah untuk menjaga burayak agar tidak dimakan kembali oleh indukannya untuk ukuran waringnya kita bisa sesuaikan dengan dengan besarnya bok yang kita pakai ya disini karena boknya ukuran 80 maka saya akan maka saya membuat waring itu ukuran ini tuh sekitar 30 atau 35 lah kurang lebih untuk ketinggian pun kita bisa sesuaikan dengan tinggi air dan juga lebar boknya nah si waring ini gunanya untuk menjaga ketika bulayak keluar atau ketika indukan beranak si burayak ini tidak dimakan kembali oleh indukannya atau dikejar kejar oleh indukannya dengan metode waring ini kita tidak terlalu khawatir ya ketika kita berpergian meninggalkan HAM atau saat indukan beranak dan kita tidak mengetahuinya persentase anaknya selama tuh ya paling tidak 50% lah baik proses pemasangan waring sudah selesai nah seperti ini jadinya kita atur saja dan rapihkan lah agar nyaman untuk ikan juga untuk kawan yang ingin menambahkan di ibuk yaitu tanaman itu ya cukup bagus juga sih untuk menahan kadar amoniak agar tidak terlalu tinggi dan juga untuk bulayak berlindung biasanya bulayak tuh mereka lari ke tempat yang aman ya menjauh dari indukannya disini juga saya menambahkan obat pada akhirnya ya itu obat jenis metalin blub sebagai pencegahan agar ikan tidak terlalu mudah terkena white spot dan jenis jamur lainnya merugikan nah disini disini juga saya menggunakan gelebung atau aerator mungkin kawan sekalian sudah tahu lah fungsi dari aerator ini yang pertama agar ikan lebih aktif ya karena air bergerak oleh tiupan gelembung aerator dan juga gelembung yang dihasilkan oleh aerator menambah kadar oksigen dari air tersebut dalam metode breeding menggunakan boks teropong seperti ini saya sarankan agar kawan tidak memberikan pakan berlebihan kepada indukan karena air mati atau ada yang tidak mengalir akan sangat mudah meningkatnya kadar amoniak yang diakibatkan oleh sisa pakan dan juga kotoran ikan yang berlebihan oke ini dia indukan ikan yang akan saya masukkan kuaring ya saya menggunakan indukan jenis platinum balon deretail masukkan ikannya nah seperti ini contoh beding yang saya jelaskan ya indukan di dalam maring ketika indukan betina beranak berayak keluar aman tidak dikejar kembali oleh indukan atau bahkan dimakan oleh induk jantan ataupun betina dan satu lagi yang sangat efisien dari bok ini ketika malam hari atau cuaca dingin atau pada siang hari atau cuaca yang panas kita bisa menutup dengan tutup dari bawaan setiap home box tersebut ya nah yang dimana tutup ini bisa menjaga kelembaban isi bok ya agar tidak terlalu dingin atau bahkan ketika cuaca panas ya agar si ikan tetap sehat dan bisa bertahan nah seperti ini kawan disini saya akan tunjukkan ya beberapa dari metode box tersebut ini yang Alhamdulillah sudah berhasil ya saya jalankan lebih dari mungkin dua tahun lah untuk kawan-kawan yang memiliki lahan sempit atau kecil ya di rumah-rumah ketika mereka ingin ikan peternak tapi terbatas oleh lahan kawan bisa menggunakan metode breathing box menggunakan bok ini dan juga tidak hanya untuk ikan molly ya bisa untuk ikan jenis pelati atau swagtail seperti yang kawan yang di video ini saya menggunakan metode breathing box waring untuk ikan jenis swagtail cauliflower dan juga wagtail dan juga untuk beberapa jenis ikan molly dan pelati lainnya baik sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat dan berguna ya khususnya untuk para penghobi awam atau pemula bisa mencoba teknik breathing menggunakan metode breathing box waring ini terima kasih untuk yang mencoba dari awal hingga akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati